Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bagi kita semua dan keluarga keberkahan dan memberi taufik kepada kita untuk berpuasa setidaknya satu hari atau beberapa hari di bulan siapan yang mulia ini dan beristifa dan bersodakoh dan bermunajat untuk menggapai banyak keutamaan di bulan siapan yang mulia ini. Kita akan memasuki rangkaian saya menyebutnya syakbanan setelah rajaban. Kalau rajaban itu dicirikan dengan pertama membacakan riwayat-riwayat tentang keutamaan Imam Ali kemudian kita lanjutkan dengan masih dalam tema kajian Risala Walayah. Al-Mahusin Muhammad Husin, Syed Muhammad Husin Toba Toba'i dengan kemarin dengan sebuah pendalaman dari apa yang diajarkan Allah Yarham tentang Iqrat Anidum ya yang selaras dengan apa yang diajarkan oleh Syed Muhammad Husin Toba Toba'i. Pada bulan ini kita akan fokus pada apa yang dituliskan juga dalam kitab Risala Walayah tentang ma'rifatun nafas tentang mengenal diri. dan kita insya Allah akan mencoba menghatamkan membaca hadis wasiat Imam Jafar Aswatiq Salamullah Alaih kepada Ulwan Al-Basri tentang mencari hakikat ubudiah dalam diri kita yang diriwayatkan dituliskan oleh Alama Al-Majlisi dalam Biharul Anwar Jusatu Alama 224 yang diurekan secara mendalam di satu buku oleh Ayatullah Muhammad Pakir Tahiriri dalam buku True Servitude and the Reality of Knowledge ini isinya hanya penjelasan atau syarah dari hadis wasiat Imam Jafar Aswatiq Salamullah Alaih kepada Ulwan Al-Basri yang sudah pernah kita bahas sebagian dan bulan ini insya Allah dalam syabatan ini akan kita coba lanjutkan setidaknya membaca hadis ini membaca hadis sumbernya sampai selesai namun demikian untuk syabanan ini untuk menghormati bulan syabanan ini kita akan memulai dulu dengan membacakan untuk berpariwayat tentang keutamaan Imam Husin Salamullah Alaih yang pertama bersumber dari Al-Mustadroq As-Sohi Khaini jilid 3 kalaman 177 Al-Mustadroq As-Sohi Khaini ini seperti kita ketahui kalangan dari Hakim Naisaburi seorang ulama besar dari kalangan al-usuna wal-jamaah dalam Al-Mustadroq beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sokhir menurut syarat Bukhari dan Muslim tapi tidak termaktub dalam Bukhari dan Muslim diantaranya adalah yang akan saya baca dan ini bisa juga dibaca dalam Enciklopedia Misanul Hikmah karya dari Allah Yerham Ayatul Muhammad A. Raisahri yang diterjemahkan oleh Nurul Huda penerbit Nurul Huda jilid 1 halaman hadis ke 430 jilid 1 halaman 145 saya akan bacakan saja artinya untuk mempersingkat waktu diriwayatkan dari Said bin Abi Rashid dari Ya'la Amiri Ya'la Al-Amiri bahwasannya ia pernah pergi atau keluar bersama Rasulullah s.a.w. ke suatu undangan jamuan makan Rasulullah s.a.w. bertemu orang-orang sementara Al-Husin s.a.w. bermain bersama anak-anak dalam kurung yang sebayangnya tutup kurung kemudian Rasulullah s.a.w. bermaksud mengambil Al-Husin s.a.w. tiba-tiba anak itu dalam kurung Al-Husin s.a.w. tutup kurung mulai berlalian kesana kesini beliau pun bercanda dengannya hingga kemudian mengambilnya lalu Rasulullah s.a.w. meletakkan salah satu kaki anak itu dalam kurung Al-Husin s.a.w. tutup kurung di punggungnya sedangkan kaki yang satunya lagi di bawah dakunya kemudian beliau meletakkan mulutnya di mulut anak itu untuk menciumnya seraya bersabda Husin Husin minni wa'ana min Husin Husin bagian dari ku dan aku bagian dari Husin Allah mencintai orang yang mencintai Husin Husin adalah cucu dari anak cucu atau Al-Asbat bisa juga diterjemahkan secara lebih jelas cucu dari anak cucu ini diterjemahkan secara ma'anawi jadi dari mustadruq as-sokhikha ini sumber dari hadis dari al-sunah wal-jamaah yang sokhih menurut syarat bukhari muslim ini jelas bahwa anjing nabi sallallahu alaihi wa'alaissalam diriwatkan bersabda Husin minni bagian dari diriku wa'ana min Husinin dan aku adalah bagian dari Husin ada satu hal yang tak terpisahkan keagungan yang tak terpisahkan antara Rasulullah sallallahu alaihi wa'alaissalam dan Imam Husin salamullahu alaihi boleh dikatakan secara ontologis secara hakiki tidak pernah bisa memisahkan kanjang nabi sallallahu alaihi wa'alaissalam dan Imam Husin salamullahu alaihi demikian juga dalam hal keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa'alaissalam tidak mungkin tanpa kita juga mencintai Imam Husin salamullahu alaihi mengikuti kanjang nabi sallallahu alaihi wa'alaissalam dengan sepenuh hati tidak mungkin tanpa mengikuti Imam Husin salamullahu alaihi sepenuh hati kemudian berikutnya saya akan bacakan dari persumber dari Ibnu Syahr Asyub Al-Manakib halaman 4 hadis 73 yang juga bisa dibaca dalam Encyclopedia Mizanul Hikmah karya Awai Arham Ayatullah Muhammad Ar-Rai Syahri jilid pertama halaman 432 Kola Rasulullah sallallahu alaihi wa'alaissalam ini didoatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa'alaissalam Man Ahabba An Yanzuro ila Ahabbi Ahlil Ar barang siapa ingin melihat Ahlil Ar atau penduduk bumi atau saya ulangin ya supaya lebih jelas mohon maaf Man Ahabba barang siapa ingin An Yanzuro melihat ila Ahabbi Ahlil Ar ila Ahlissama penduduk bumi yang paling dicintai oleh penduduk langit falian zur maka hendaknya ia melihat ilal Hussein kepada al-Hussein Allahumma sallallahu alaikum wa'alaikum warahmat riwayat ini menjelaskan bahwa penduduk bumi yang paling dicintai oleh penduduk langit adalah Al-Hussein Assalamualaikum Assalamualaikum Wa'alaikum Wa'ala Ali Ibnil Hussein Wa'ala Allah Al-Hussein Wa'ala Asrafil Hussein Warahmatullahu alaikum Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah Kini kita akan menuju pembacaan riwayat tentang Marifatun Nafas dari Imam Syafar Assalamualaikum yang diriwayatkan oleh Ulwan Al-Basri saya akan baca ini hadisnya lumayan panjang sambil kita belajar sama-sama membaca aku aku berkata ini kelihatannya maksudnya adalah alam-alam majlis yang berkata wajatul Syamsuddin Muhammadiyah Maki berkata berkata Syamsuddin bin Maki Naqoltu Min Khodi Syaihi Ahmad Al-Faro Hani saya menukil dari Syaih Ahmad Al-Faro Hani An Unwan Al-Basri dari Unwan Al-Basri Wakana Syaihon Kabiron dan ketika itu Unwan Al-Basri ini sudah berusia tua Syekon Kabiron Khod Atta Alaihi yang sudah mencapai atasnya Arba'u Wadis Uuna 94 sana tahun jadi usia Unwan Al-Basri itu 94 tahun waktu itu ya Kola Unwan Al-Basri berkata Unwan Al-Basri Kuntu Ahtalifu ila Malik bin Anas Sinin selama beberapa tahun saya sering datang kepada Malik bin Anas Falamma Kodima Ja'farun As-Sotid alaihi salam Kemudian ketika Ja'far As-Sotid datang Al-Madinata ke Madinah Ikhtalaftu ilaihi Wa ahbabtu an ahuza anhu kama akhotu an Malik saya sering menemuinya saya ingin sekali belajar kepadanya sebagaimana saya belajar kepada Malik ini jadi Unwan ini katanya belajar pada Malik bin Anas ketika Imam Ja'far As-Sotid salam alaih itu datang ke Madinah Unwan ini menjadi ingin sekali belajar kepada Imam Ja'far As-Sotid salam alaih fakolali yauman maka Imam Ja'far As-Sotid salam alaih pada suatu alaih berkata kepadaku ini rojulun matlub lama'adhalikali auradun fikul lisa'ah ya sesungguhnya aku adalah orang yang dimaksud trojulun matlub orang yang dicari namun bama'adhalika ni auradun fikul lisa'ah aku punya wirid-wirid setiap saat min ana'il la'il wan nahar sepanjang malam dan siang sepanjang siang dan malam malah tasrelni an wiridi oleh karena itu janganlah mengganggu wiridku wahus'an malikin belajarlah atau ambillah dari malik wah talif ilaihi dan seringlah datang kepadanya kamakun ta'at tahtalibu ilaihi sebagaimana engkau sudah sering belajar kepadanya jadi imam cabar aswati ksalam mula'leh menganjurkan unwan al-pasti untuk tetap belajar pada malik bin anas kemudian fa'ah kamam tu min zaliga mendengar kata-kata imam itu aku bersedih saya bersedih jadi fa'ah mam tu aku bersedih min zaliga dari perkataan imam itu dari itu dan keluar dari sisiknya atau dari darinya dan aku berkata kepada diriku atau aku berkata dalam hati bahwa sekiranya beliau melihat adanya tanda baik dalam diriku lauta farrasofi lauta farrosofi lauta farrosafi ya sekiranya beliau itu melihat dalam diriku khoyron ada tanda baik lama zajaroni misalnya beliau tidak akan melarangku anil ikhtilafi ilaihi untuk sering datang kepadanya wal ahri anhu dan belajar kepadanya atau mengambil kepadanya maksudnya ini ya belajar ya jadi unwan al-pasri ini sedih ya karena oh sekiranya imam itu berfirasat kebaikan pada diriku gak mungkin aku dilarang jadi bayangkan ada seorang tua saya konakabiron yang sangat rajin belajar dan hatinya sedih karena seolah-olah ditolak untuk belajar pada imam jafar asyadik salam wa'alaik 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 para pemirsa majulah izabit tv yang mudah-mudahan senantiasa akan dimuliakan Allah kita akan lanjutkan dalam kajian berikutnya pembacaan hadis ini wassalallah alaik wa'alaik wa'alaik marilah kita kirimkan seluruh pahala dari majelis bagi nabi besar kanjang nabi salallahu dan keluarganya yang suci salam dan keturunannya dan para sahabatnya yang mulia dan meluhurnya yang suci salam dan para nabi para rasul salam para wali para wasi salam para syuhada salam pula pada para ulama al-mukhissin al-muhibin di muhammadin wali tohrin dan seluruh umat kanjang nabi salallahu alai salam bayang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita terkhusus pada kedua orang tua kita mari kita sebut namanya masing-masing andai tolan kita anak istri kita guru-guru kita lebih khusus lagi pada suasana peringatan rekhlah alwayarham kumah usah jalan dan bu iskartini kita sampaikan pula sebaik-baik pahala majlis kita untuk mereka berdua pula kepada seluruh pecinta ahlul baik di Indonesia dan di dunia dan seluruh pemuslimin dan muslimat terkhusus juga pada Bapak Baharudin Bintangsi dan Bapak Haji Said Bin Zakaria dan seluruh para kekasih hati kita yang telah meninggalkan kita dan juga mudah-mudahan melalui majlis ini semua yang sakit disembuhkan Ya Allah Ya Salam Ya Ramna semua yang mempunyai hajat disampaikan hajatnya semua yang berhutang ditunaikan hutangnya semua yang sedang menderita diintaskan Allah dari penderitaannya Allahumma adhkir ala ahlil kuburi surur Allahumma agniku lafakir Allahumma subiku lajai Allahumma subiku laurian Allahumma khbibayna kula madin Allahumma pari cangkuli makhluf Allahumma ruda kula warib Allahumma fukha kula asif Allahumma asli kula fasid min umur muslimin Allahumma syfi kula marid Allahumma suta kakron nabi gina Allahumma goyir su'ah halina bakhusni halib Allahumma fiyanna dena wanina minal fakir inna kalak kulis yain khadir Allahumma salli ala muhammad wa'ali muhammad alawalim wa'ali muhammad wa'ali muhammad alakhirin wa'ali muhammad wa'ali muhammad fil mala'il a'la wa'ali muhammad wa'ali muhammad fil mursalin ala ma'abdi muhammad al-wasilata wa syarufa wa'ad-darujat al-kabir Allahumma inni al-mantubi muhammad in walam aroh wala tahrim niyawm kiamati ru'yata wa'ali subni sohbat wa'ali alam al-mantib wa'ali min khodi masruban rawiyan sa'ib al-hanian la'as ma'ubad ha'abada inna kala kulisya in qadir Allahumma faqam ma'aman tubi muhammad wa'alam aroh farif ni fil jinani wajhah Allahumma balik ruka muhammad anni tahiyyiatan kasirotan wa'salaman al-fatihah tasbikuh salawat awam wa'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-fatihah